Kalau ada yang ditanya ya, siapa orang pertama yang ingin kondisi kelistrikan ini bisa normal kembali ya kami? Hujan buatan. Alhamdulillah itu sudah mulai membuahkan hasil. Beberapa hari terakhir ini sudah mulai kelihatan impact-nya. Terkait kebakaran itu bisa jadi adanya karena arus pendek, bukan arus singkat, yang muncul dari kondisi-kondisi instalasi yang tidak standar. Terkait kompensasi itu semua sudah diatur di dalam peraturan Menteri ESDM ya, nomor 18 tahun 2019 terkait tingkat untuk pelayanan PLN. Stay tuned teman-teman, hari ini telah hadir bersama kita ada Bapak Ahmad Angirol Syarif atau lebih akrab di Sabah Pak Ruli ya Pak. Siap. Selaku manajer komunikasi dan TGSL PLN UID Sosial Rabar. Nah, ini pemadaman bergilir ini sekarang jadi masalah yang cukup serius ini Pak. Banyak yang mengeluh, banyak yang terdampak parah juga, beberapa bisnis juga mengalami kerugian karena pemadaman bergilir. Ini yang pertama yang saya mau katakan atau mau saya tanyakan, kenapa begitu dilakukan pemadaman bergilir? Baik, pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwa kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala ketidaknyamanan yang terjadi. Tentunya ini memang berada di luar kendali kami karena kondisi fenomena El Nino ini sangat mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air kita ya. Jadi seperti diketahui sekarang itu sistem kelistrikan Sulbaksel namanya istilahnya ya. Tapi itu sudah menghubungkan secara interkoneksi antara Sulawesi Selatan kemudian dihubungkan sampai Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah sebagian di Palu dan Poso dan Sulawesi Tenggara. Nah, semua itu sudah disuplai oleh pembangkit-pembangkit listrik. Nah, di mana pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro ini merupakan yang mayoritas, salah satu yang mayoritas ya, karena ada sekitar 33 persen. Nah, dari 33 persen itu PLTA dan PLTMH itu membangkitkan sekitar 850 MW yang secara normal ya. Jadi secara sistem kelistrikan yang normal sendiri, sebetulnya kita dalam keadaan surplus atau pembangkit itu bisa melayani semua kebutuhan pelanggan. Namun karena fenomena El Nino itu bisa menurunkan kapasitas pembangkit PLTA itu dari 850 MW, sekarang hanya bisa menyuplai sekitar 200 MW. Wah, cukup drastis ya penurunannya. Sangat drastis. Sangat drastis, salah. Iya, jadi karena kekurangan produksi KWH itulah, jadinya perlu diadakan yang namanya kami lakukan manajemen beban. Jadi ada beberapa pelanggan yang tidak bisa meraksakan atau menikmati listrik secara maksimal seperti yang merasakan pelanggan. Oke, jadi karena kemarau yang panjang ini ya kemarin, di beberapa bulan terakhir ini, itu yang menyebabkan El Nino dan akhirnya terdampak ini sama PLN juga. Oke, nah ini pemadaman listrik bergilir ini sudah jadi solusi terbaik kah? Karena apalagi ini kita di kota Makassar gitu, salah satu kota megapolitan yang penduduknya banyak dan lain-lain, ini juga kena ini solusi terbaik kah dari tiap PLN? Jadi ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa kapasitas produksi pembangkit kita itu tidak mampu melayani semua kebutuhan pelanggannya. Jadi memang harus dijaga pembangkit itu, kebutuhan pelanggan itu tidak boleh melebihi kapasitas pembangkit. Nah sehingga sistem itu tidak blackout, jadi memang kita harus jaga, karena kalau berlebih kebutuhan pelanggan dibandingkan kapasitas pembangkit itu akan membuat sistem jatuh dan bisa blackout. Nah itulah yang kami jaga, bukan menjadi apa namanya, ini kami lakukan supaya memang secara terpaksa ya, kami harus melakukan seperti itu, karena itu tadi sistem yang harus dijaga. Namun ada banyak upaya-upaya yang kita lakukan, selain kita sudah melakukan teknologi modifikasi cuaca di daerah aliran sungai yang menyuplai ke PLTA, PLTA besar, teknologi modifikasi cuaca itu istilahnya sama dengan ini, apa namanya, hujan buatan. Ya hujan buatan, Alhamdulillah itu sudah mulai membuahkan hasil, beberapa hari terakhir ini sudah mulai kelihatan impact-nya ya, jadi bisa dirasakan mungkinnya kemarin Sabtu Minggu itu sudah tidak terlalu banyak, sudah tidak ada pemadaman, dan beberapa hari terakhir ini tidak terlalu signifikan. Oke, jadi kalau misalnya ada hujan buatan, itu pemadaman jadi agak sedikit berkurang ya? Iya, itu yang hujan buatan kami lakukan juga tidak henti-hentinya, namun memang TMC itu memerlukan koordinasi dari beberapa pihak ya, karena tidak bisa juga kita melakukan, TMC itu kan pesawat diterbangkan, drone ya, menggunakan drone, kemudian ditembakkan garam ke awan-awan ya, yang sudah ada, jadi memang harus ada bibit-bibit awan dulu. Kalau dia masih blue sky atau langitnya biru, tidak ada awan, itu juga susah dan tidak ada hasilnya jadinya. Jadi memang itu harus koordinasi dengan BMKG untuk jadwalnya, kemudian jatuhnya awan juga diprediksikan harus di daerah aliran sungai ya, supaya langsung berdampak. Dan ini selama pemadaman bergiler sudah berapa kali melakukan modifikasi cuaca? Tercatat memang mulai dari Oktober sudah kami lakukan secara signifikan ya, dan berulang karena itu tidak bisa berhenti, bukan cuma satu kali juga. Jadi memang sudah beberapa kali kita lakukan khususnya di daerah aliran sungai Mamasa, yang menyuplai ke PLTA Bakaru, dan juga daerah aliran Danoposo. Dan sampai sekarang itu masih terus dilakukan? Masih berjalan sampai sekarang, ya. Oke, oke. Dan akhirnya beberapa hari terakhir memang sudah hujan, Alhamdulillah. Dan ini untuk pemadamannya sendiri nih Pak, itu kan ada 4 jam nih, kurang lebih 4 jam. Iya. Ini memang harus seperti itu, karena ini kan kalau misalnya 4 jam ada bisnis atau apapun itu, pasti ini mungkin tidak bisa bertahan mungkin apapun yang mereka produksi dan lain sebagainya. Ini kenapa sistemnya memang harus seperti itu, atau kenapa misalnya tidak, oh 2 jam sekali, terus dapat 2 kali sehari gitu, atau bagaimana? Baik, terkait pengaturan jadwal manajemen beban istilahnya kalau di kami ya. Memang kita membuat itu tergantung kondisi kelistrikan. Kondisi kelistrikan. Jadi memang kami spare-nya membuat itu maksimal 4 jam ya. Karena kita melihat apa namanya, pola masyarakat, jika apa namanya dikena padam pada rumahnya, kan itu biasa mencari tempat yang tidak terkena padam ya. Biasanya mungkin ke mal atau ke rumah keluarga. Nah harapan kami jika cuma 1 kali diberikan pada 1 hari, keluarnya cuma 1 kali ya. Berarti dibandingkan harus 2 kali merasakan, berarti bisa jadi harus 2 kali keluar kalau memang. Nah ya, itu salah satu pertimbangannya. Namun yang tadi saya jelaskan bahwa memang ini sangat terkait dengan kondisi kelistrikan. Kami membuatnya maksimal 4 jam, namun yang dirasakan pelanggan itu biasanya hanya di dalam range maksimal itu ya. Biasanya ada yang mendapatkan 3 jam, ada yang mendapatkan 2 jam. Jadi di informasi itu kami menyiapkan 4 jam, tetapi realisasinya itu berdasarkan kondisi kelistrikan. Jadi kalau pembangkit mulai ada lagi beroperasi, mulai ada tambahan. KWH tentunya kami tidak perlu memadamkan semua itu sampai 4 jam. Oke, oke, oke. Jadi kalau ada ini pembangkitnya itu sudah terisi lagi, itu bisa jadi dihidupkan di beberapa daerah lagi. Betul, betul. Oh, oke, oke. Tapi ini betul-betul sangat dikeluhkan oleh masyarakat yang 4 jam itu, Pak. Karena katanya, waduh, ini apalagi di kota Makassar. Bahkan ya, Pak Wali Kota sendiri itu gerang, Pak, kemarin. Beberapa media juga kemarin itu mengangkat bahwa itu tadi, karena masalah pembangkit listriknya yang kurang, tidak memadai. Tapi beberapa juga pihak ini mengangkat bahwa PLN itu tidak transparan ya, Pak. Terkait misalnya ada, katanya bukan karena PLTA-nya atau apapun itu, tapi karena dari PLN-nya sendiri ini ada teknisnya di dalam yang bermasalah atau seperti apa, ini boleh diluruskan, Pak, tidak di dalam podcast kali ini. Baik, terkait dengan Pak Wali Kota Makassar sendiri, kami telah mengundang langsung beliau ya kemarin, langsung ke dalam kontrol center. Jadi kami memang transparan, kami buka-bukaan memenunjukkan bahwa sistem kelistrikan itu seperti ini, sekarang kondisinya ya. Beliau juga mengapresiasi, apa namanya, usaha dan upaya teman-teman PLN yang sudah all out dan all team ya, untuk segera menormalkan sistem kelistrikan sendiri. Jadi memang terkait kondisi PLTA, seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga ternyata PLTB itu yang sempat dikeluarkan Pak Wali Kota, itu memang terlihat tidak maksimal memang, karena dipengaruhi juga fenomena El Nino. Ternyata El Nino itu tidak hanya mempengaruhi kemarau air, tapi juga mempengaruhi tekanan angin, sehingga PLTB kita yang biasanya menyuplai sekitar 140 megawatt, itu hanya bisa menyuplai sekitar 10% sekarang. Karena fenomena El Nino juga. Jadi kami sudah jelaskan, terima kasih Pak Wali Kota juga, sudah membuka ruang diskusi untuk kami, menjelaskan, sehingga masyarakat bisa terbuka selebar-lewarnya informasinya seperti itu. Karena kemarin juga ada diberita bahwa PLN itu bakalan dituntut, karena tidak segan-segan menuntut PLN kalau masih terjadi pemadaman bergilir. Kami senantiasa membuka ruang dialog ya, lebih mencari solusi, mencari jalan terbaik, khususnya untuk masyarakat. Nah ini juga nih Pak, sebelumnya ini kan pemadaman bergilir sudah lama, sudah lama dijadwalkan dari bulan, kan sebelum Oktober ya? September ya. Ya, September, Oktober. Nah, tapi ini dari PLN sendiri baru terbuka nih ke publik, oh ini seperti ini. Ini kenapa nih Pak? Kalau terkait itu kami senantiasa sudah menginformasikan ya kepada masyarakat, namun memang mungkin channel-channel kami atau kanal-kanal kami yang terbatas, jadi memang harapan kami, para stakeholder, para media, itu bisa membantu kami untuk menyampaikan sampai ke masyarakat, sampai paling, masyarakat paling ujung lah, seperti itu. Jadi memang harapan kami, bantuan stakeholder media, saya tidak pernah menolak satupun media yang ingin mewawancara, saya membuka selebar-lebarnya ruang untuk berdiskusi, berdialog, mencari jalan terbaik seperti itu. Betul, betul, betul. Karena katanya ini PLN tutup suara gitu, tidak mau mengatakan yang sebenar-benar, makanya itu banyak yang geram ini beberapa di media saya lihat bahwa PLN mau dituntut, PLN tidak transparan, dan lain-lain, ya ternyata itu PLN teman-teman menginformasikan, cuma mungkin tidak sampai kepada kita, kepada pemirsa di rumah, berita-berita yang diinformasikan. Waduh, kayaknya PLN butuh teman kerjasama ini teman-teman. Oke, nah terkait pemadaman juga, ini kan beberapa tuh ada arus pendek, dan ini juga menyebabkan kebakaran. Ini dari pihak PLN bagaimana tangkapannya? Baik, yang ingin saya sampaikan tentunya, yang pertama itu adalah wawonang PLN, adalah jaringan distribusi PLN sampai dengan KWH meter yang ada di rumah pelanggan. Jadi ada alat pengukur dan pembatas di sini KWH meter biasanya terpasang, jadi wawonang PLN sampai di situ. Nah kemudian di dalam itu adalah wawonang biasanya instalasi milik pelanggan, atau IML, biasanya itu ada asosiasi yang menangani hal tersebut. Terkait kebakaran itu bisa jadi adanya karena arus pendek, bukan arus singkat, yang muncul dari kondisi-kondisi instalasi yang tidak standar. Contohnya ada colokan bertumpu, atau alat elektronik yang tidak standar, yang pengamanannya kurang baik, nah itu yang biasa menyebabkan muncul percikan api ya, di dalam instalasi milik pelanggan. Nah untuk itulah PLN kami senantiasa menyampaikan kepada pelanggan untuk senantiasa mengecek dan meremajakan kabel-kabel dan instalasi milik pelanggan, kemudian alat-alat elektronik yang tidak standar. Nah itu dan juga jika ada pemakaian yang sudah tidak dipakai lagi alat elektroniknya, mohon dicabut dulu, nanti saat ingin digunakan baru dicolok lagi. Nah itu adalah beberapa tips-tips ya teman-teman, supaya hal-hal seperti yang kebakaran itu bisa dihindari. Karena banyak juga sekarang alat masyarakat-masyarakat yang mengaku bahwa alat elektronik, mereka tuh banyak yang rusak karena pemadaman bergilir ini. Iya, jadi itu tadi, awan yang PLN tadi cuma sampai di KWH meter dan alat pengukur pembatas. Jadi jika ada tegangan yang tidak standar, atau arus yang tidak standar tentunya akan memutus di KWH meter itu. Namun itu tadi ada beberapa alat elektronik yang bisa saja, bisa saja terpengaruh oleh kabel atau instalasi yang tidak standar. Mungkin kabelnya kecil, tapi dicolok di situ banyak alat elektroniknya. Tentu kabelnya bisa jadi panas dan itu bisa menyebabkan percikan api yang menembulkan kebakaran. Dan kita juga sudah dapat tipsnya teman-teman, bahwa kalau misalnya tidak digunakan, dicolok saja. Nanti digunakan baru dipasang lagi, dicolok lagi. Nah selain itu nih Pak, apalagi sih upaya-upaya yang dilakukan PLN untuk mengatasi yang kebakaran dulu? Karena kan ini setiap hari pasti pemadam kebakaran itu sering sekali kita dengar lewat, bahkan sempat ada 3-5 kebakaran itu terjadi dalam sehari. Kalau upaya-upaya yang dilakukan PLN sendiri itu sudah sejauh mana? Untuk pencegahan, kami memiliki unit-unit layanan pelanggan di bawah yang senantiasa bekerja sama dengan baik itu Damkar dan teman-teman dari pemerintahan, dari kelurahan, kecamatan itu mengadakan sosialisasi-sosialisasi penjagaan kebakaran. Ada sosialisasi-sosialisasinya ya? Keselamatan Ketenagaan Listrikan namanya. Sosialisasi Keselamatan Ketenagaan Listrikan itu ada juga di sekolah-sekolah, kemudian ada di kelurahan, kecamatan, itu teman-teman senantiasa. Bahkan mereka ditarget untuk melaksanakan sosialisasi itu minimal seminggu sekali harus ada kegiatan. Nah itu disitulah corong kami, namun itu lagi, kanal-kanal atau channel-channel kami tentunya tidak bisa langsung menjangkau semua masyarakat. Harapan kami, tentunya media-media seperti Rakyat Sulsel ini menjadi salah satu kanal kami untuk informasikan. Jadi sudah ada sosialisasi-sosialisasinya juga yang dilakukan ya? Itu untuk pencegahan. Karena tidak semua masyarakat ini Pak paham gitu tentang kelistrikan, tidak tahu ini sudah cocok tidak megawattnya atau tidak. Nah ini penting ada sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh PLN gitu. Nah untuk terkait dengan pemadaman bergilir juga, saya sempat baca juga bahwa bakalan ada kompensasinya. Ini seperti apa Pak? Terkait kompensasi itu semua sudah diatur di dalam peraturan Menteri ESDM ya, nomor 18 tahun 2019 terkait tingkat mutu pelayanan PLN. Jadi memang PLN sebagai perusahaan BUMN senantiasa mengikuti aturan tersebut. Jadi sudah diatur semuanya di dalam, syarat dan ketentuannya semua diatur dalam pasal-pasalnya, PLN akan senantiasa mengikuti apapun hasil dari peraturan Menteri tersebut. Terkait kompensasi memang yang bisa diberikan ke masyarakat itu adalah kompensasi diskon dari energi minimum atau rekening pasca bayar ya, rekening pasca bayar di bulan berikutnya. Lalu untuk rekening prabayar itu sudah dalam berbentuk token pada saat pembelian token. Jadi nanti, berarti di bulan November itu sudah ini ya untuk kompensasinya? Kalau ada, kalau pelanggan tersebut masuk dalam kriteria yang di dalam Permen ESDM. Oh jadi ada kriterianya ya? Ya jadi banyak, masing-masing pelanggan kan tentunya beda-beda yang dirasakan, apa namanya, yang dirasakan dalam pelayanan PLN ya ya. Jadi berbeda-beda tentu hitungannya tidak akan sama semua. Dan berarti berdasarkan peraturan Menteri, dan kalau kriteria-kriteria yang paling umum untuk masyarakat-masyarakat yang bisa mendapatkan kompensasi itu seperti apa? Jadi memang sudah diatur ya, banyak item-itemnya ya. Jadi nanti bisa dirincikan di dalam Permen ESDM. Oke, dan ini belum mulai di bulan November? Kalau terkait itu, masih sementara sekarang proses dikaji, di teman-teman PLN berkoordinasi juga dengan PLN Pusat terkait bagaimana realisasinya nanti. Ya, berarti masih dikaji ya teman-teman, tapi sabar pasti ada. Insya Allah sesuai dengan peraturan Menteri. Oke, jadi... Ikut peraturan Menteri tersebut. Jadi buat teman-teman terdampak di rumahnya, itu kalau sudah dikaji nanti, ya berdoa saja teman-teman supaya dapat kompensasi atau diskon dari pihak PLN. Teman saya juga bahkan kemarin bertanya, ih kalau misalnya pas cabayar yang dapat saya token listrik bagaimana? Semua kan pelanggan PLN. Ternyata juga ada ya token gratisnya nanti dari pihak PLN. Itu kemarin saya dengar bahwa ada di keputusan rapat bersama anggota DPRD Kota Makassar katanya ada 35% nih Pak. Ya itu salah satunya ya, salah satunya dari banyak hitungan-hitungannya. Oke, jadi salah satunya itu teman-teman bakalan dapat diskon 35% tapi harus memenuhi kriterianya dan itu berdasarkan peraturan Menteri ESDM. Itu bisa dilihat di internet ya untuk peraturan-peraturannya. Jadi silakan teman-teman cek aja kira-kira masuk di kriteria yang mana supaya nanti kalau misalnya ada gitu kompensasi dari pihak PLN terkait pemadaman bergilir ini, teman-teman bisa dapat. Karena nih ya saya juga pernah sebelumnya bertanya gitu sama orang PLN, katanya kita itu jualan listrik, jadi kalau kita memadamkan itu katanya kita rugi juga, jadi masyarakat tidak perlu takut gitu. Makanya yang saya bilang kalau ada yang ditanya ya siapa orang pertama yang ingin kondisi kelistrikan ini bisa normal kembali ya kami PLN. Karena memang kami yang merasakan langsung impact-nya, dampaknya tidak sedikit biaya yang keluar untuk melakukan upaya-upaya tadi ya, teknologi modifikasi cuaca, kemudian ada kita melakukan relokasi pembangkit untuk menambah kapasitas pembangkit, itu tentunya tidak sedikit biaya yang kami keluarkan. Namun memang ini kami effort maksimal all out ya untuk yang pertama dan tujuan utama itu adalah melistriki kembali masyarakat ya, khususnya di kota Makassar, supaya kondisi kelistrikan ini bisa normal kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak, untuk sampai sekarang dari bulan September atau sampai awal mulanya ini terjadi pemadaman listrik, sampai sekarang itu sudah berapa kerugian dari pihak PLN sendiri? Kalau ini mungkin tidak bisa saya sampaikan catatannya ya, tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan kami itu adalah melistriki kembali, agar masyarakat bisa menikmati listrik kembali, jadi memang hitungan-hitungan tersebut itu di luar, bukan menjadi ini yang faktor yang penting lagi ya, karena memang utamanya itu adalah melistriki kembali. Hmm, jadi intinya dari PLN teman-teman itu tidak penting, atau mungkin masalah keduanya itu untuk masalah biaya, yang penting masyarakat itu bisa menikmati kelistrikan. Oke, terakhir Pak, boleh closing statement-nya untuk pemirsa harian rakyat sosial? Baik, kepada pemirsa, yang pertama-tama kami mohon doanya ya, mohon doanya agar semua upaya yang kami lakukan, baik itu teknologi modifikasi cuaca, maupun relokasi mesin pembangkit dari luar sistem kelistrikan Sulawesi Selatan, itu bisa beroperasi segera, kemudian bisa mohon doanya juga untuk bisa turun hujan yang bermanfaat, khususnya di daerah aliran sungai yang menyuplai ke PLTA, dan kami diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas, dan untuk segera melistriki sistem Sulawesi Selatan ini supaya segera normal kembali. Oke, baik Pak Ruli, terima kasih banyak untuk kesempatannya, sudah mau hadir bersama rakyat sosial di sini, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Semoga doanya terkabul, dan semoga kita semua itu untuk masalah kelistrikan cepat lagi kembali seperti sebelum-sebelumnya. Baik Pemirsa, cukup sekian, jangan lupa di-share video ini ke teman-temannya yang lain, khususnya yang terdampak pemadaman listrik, supaya mereka bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Eits, lupa nih satu lagi Pak, kapan ini selesai? Terkait kapan selesainya itu kami mengupayakan semaksimal mungkin, secepatnya kalau bisa hari ini, hari ini ya. Jadi memang kami sementara masih semaksimal mungkin mencari solusi tadi ya. Jadi mohon doanya supaya bisa segera kondisi kelistrikan bisa normal kembali. Oke, jadi segera ya teman-teman mohon doanya juga, dan sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!